Intro Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Salam jumpa kembali pada hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2021 Kita berjumpa dalam saman firman Tuhan hari ini Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 18 Ayat 1 sampai ayat 2 Mari kita bernyanyi Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Sampai hujan yang lebar Dengan bernyanyi kudusnya Tuhan Umatmu sekatilah Baru melakukan Halaman yang kembali pada hari ini Jumat dan Tuhan Yesus Alhamdulillah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sapan firman Tuhan di hari Jumat yang sangat indah ini, diambil dari Yohanes, Injil menurut Yohanes pasal 5, ayat yang ke-44, begini firman Tuhan. Bagaimana kah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bahasa bataknya, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, Sampai saat ini memang kita dapat melihat bagaimana banyaknya dan gencar-gencarnya orang yang tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai Allah, keberadaan Yesus sebagai Mesias, dan keberadaan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Dan bahkan banyak orang yang bertanya, apakah ada pernah Yesus mengakui dirinya sebagai Allah? Dan bahkan apakah ada juga pernah Yesus mengakui dan bersaksi tentang dirinya sendiri? Nah, Saudara-saudara yang terkasih Yesus Kristus, Yesus pada saat firman Tuhan pada saat ini, dia ingin bersaksi tentang dirinya sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu banyak bertubi-tubi orang Yahudi yang tidak mempercayai kedatangan Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia sebagai ujung tombak daripada keselamatan yang satu-satunya jalan, yang diberikan oleh Allah karena tidak ada keselamatan yang lain, walaupun karena perbuatan manusia itu sendiri tidak menjadi jaminan untuk manusia itu memperoleh keselamatan. Untuk itu Yesus memperkenalkan dirinya, siapakah dia? Itu sebabnya kalau kita melihat dari ayat yang ke-9 dalam pasal yang ke-5 ini, ayat 19 sampai ayat yang ke-23, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia memang betul-betul berasal dari Allah, dan dia adalah merupakan firman dalam Allah yang satu, yang menyatu di dalam keteritunggalan itu. Sehingga apa yang ia kerjakan, apa yang saksikan, dan bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah notabene Allah memberikan kuasa kepada dia, sehingga ketika dia melakukan segala sesuatu, itu adalah merupakan bagian daripada kemuliaan Allah yang ia pertunjukkan kepada orang yang belum percaya. Tapi celakanya, saudara-saudara, banyak orang farisi, bahkan banyak manusia-manusia yang sampai hari ini yang tidak mempercayai bahwa Kristus itu adalah nurus selamat. Kristus itu adalah Allah Mesias, firman Allah yang menjadi manusia. Bahkan mempertanyakan keteritunggalan Allah itu dengan logika, dengan memakai pola pikiran mereka yang seolah-olah itu masuk akal, padahal sebenarnya mereka mempertontonkan kebodohan mereka sendiri. Karena apa? Karena keteritunggalan Allah itu dapat dipahami di dalam bagian Allah itu sendiri, yaitu Allah yang tidak terlepas dari firmannya, firman yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang tidak ada menjadi ada, dan firman itulah yang menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, untuk kita saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian kedua firman Tuhan hari ini adalah Yesus tidak menginginkan hormat dari manusia. Karena apa? Karena Allah telah memberikan segala kemuliaan dan hormat berada ke dalam tangan Allah, dalam anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, itu untuknya mengkritik apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Bagaimana mungkin kamu percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah, yang Esa. Karena bagi orang Yahudi, bagi mereka adalah kehormatan, mereka ingin dihormati, mereka ingin disancung, mereka ingin dihargai di orang-orang yang Esa, sehingga muncul kesombongan yang hakiki di dalam diri mereka. Makanya Allah Yesus mempertanyakan kehormatan yang mereka cerai, kehormatan yang mereka capai. Bukan kehormatan yang sesungguhnya, tapi hanya kehormatan semua yang diinginkan oleh secara manusia. Nah, saudara-saudara, begitu juga kita. Kita tidak menginginkan kehormatan dari manusia, tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana Allah memuliakan kita. Karena bagian daripada hidup kita ini adalah menghormati Allah, memuliakan Allah, sehingga Allah pun menguduskan kita. Itu yang terpenting. Bukan mencari-cari hormat kepada orang lain, apalagi mencari pencitraan dari orang lain. Tidak perlu. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah bagian daripada rencana Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, mari kita hayati, mari kita semakin mengenal bahwa Kristus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dan Kristus itu adalah satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Karena keselamatan itu hanya berada di dalam Kristus Yesus. Anda percaya, maka Anda akan diselamatkan. Amin. Terima kasih dan bersyukur kepadamu Bapak dalam surga, dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, Allah yang maha baik. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi ini kami menerima banyak sekali berkat yang dari Tuhan, anugerah yang luar biasa, yang Kau beri di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih Tuhan, sahabat firman Tuhan, yang menguatkan iman kami, di mana anakmu Kristus memperkenalkan dirinya, bahwa ia adalah keselamatan itu, dia adalah firman itu, dia adalah bagian daripada engkau ya Allah, yang tidak terpisahkan, yaitu ketritunggalan yang kami percaya di dalam Kristus, bahwa kami dapat melihat kekudusanmu ya Allah, yaitu di mana kami telah mengenal, dan banyak semakin mengenal, Kristus Yesus Tuhan dan juruselamat kami. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita keselamatan yang hanya berada di dalam Kristus, kepada orang yang tidak percaya, dan biarlah semakin banyak orang yang berbondong-bondong, untuk datang bersujud dan bertekuk lukut, dan mempercayai hanya engkau ya Yesus, keselamatan, tidak ada keselamatan yang lain, di luar daripada Kristus, yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih. Aktivitas kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam kendali tangan Tuhan, kami percaya engkau yang akan selalu melindungi, dan yang akan selalu menuntun kami, di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Berkati hidup keluarga kami, jemaat Tuhan yang sakit engkau sembuhkan, yang berduka engkau berikan sukacita, dan yang di dalam perjalanan, Tuhan berikan perjalanan yang baik, jauh dari marah bahaya. Terima kasih Kristus kami, Tuhan Allah yang maha. Dalam Yesus Kristus, curu selamat kami, kami berdua dan mengucap subuh. Anugerah Tuhan kita, Kristus Yesus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekuan Rukus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Salum, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.